Intro Pasukan penerbangan Angkatan Udara Rusia menghantam peralatan dan struktur teknik musuh yang disamarkan. Momen itu dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di media sosial telegram 8M Oderasia pada selasa 26 Maret 2024. Diketahui dari keterangan unggahan penyerangan ini berada di arah Kupias. Helikopter pasukan Rusia yang membawa amunisi sedang berkeliaran setelah lepas landas memakai rudal pesawat S-8 dalam operasi kali ini. Setelah itu kendaraan tempur tersebut mengeluarkan amunisinya dengan tak berarah. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tembakan yang dikeluarkan tersebut bak kembang api yang indah. Namun, ini bukan kembang api biasa yang dipakai orang-orang saat menyambut tahun baru. Kembang api amunisi ini bisa menghabisi target yang terkena sasaran. Terima kasih telah menonton! Serangan MLRS Great Kelompok O Rusia targetkan militer Ukraina sebagai sasaran. Dilaporkan serangan ini terjadi di wilayah Avdivka. Hal itu diketahui melalui unggahan yang berada di aplikasi Telegram pada selasa 26 Maret 2024. Dapat dilihat dalam rekaman, penyerangan ini terjadi saat hari mulai gelap. Tak peduli dengan itu, pasukan Putin tetap melancarkan serangannya. Alat tempur milik angkatan bersenjata Rusia menimbulkan cahaya kilat saat melepas tembakan. Dengan bantuan drone pengintai, kelompok O Rusia sangat terbantu menentukan arah serangan. Rusia mengklaim artileri mereka bekerja siang dan malam. Serangan terus menerus ini untuk memastikan kemajuan unit penyerangan Rusia. Rekaman ini kemudian beredar dan menuai beragam reaksi dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemerangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung meredah. Kedua belah pihak belum menunjukkan gelagat bakal segera mengakhiri pertempuran. Viral di media sosial Telegram pada selasa 26 Maret 2024. Sebuah video yang menunjukkan perang sengit antara Rusia dan Ukraina di dalam sebuah parik. Militer Rusia kembali mampu menyergap pasukan Zelensky dalam sebuah lubang galian di wilayah yang tidak dijelaskan dalam keterangan unggahan. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana kesediapan prajurit Putin pada operasi penyerbuan ini. Diketahui dalam serangan ini, empat prajurit Ukraina berhasil ditangkap oleh prajurit Rusia. Unggahan ini viral dan mendapat berbagi respon dari warganet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka berhubungan, mereka berhubungan, mereka melihat di mana mereka berada di rekaman, dan kami berhubungan. Pergerakan anggota militer Volodymyr Zelensky baru-baru ini dibatasi oleh serangan dari anggota militer Vladimir Putin. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di aplikasi perpesan Telegram pada selasa 26 Maret 2024. Pada awal video terlihat sekitar empat prajurit Ukraina yang sedang berjalan dalam keadaan yang aman-aman saja. Mereka tak menyadari bahwa ada pesawat tak berawak yang menyintai Rusia sedang mengawasi dari atas. Alhasil, drone Rusia siap memberikan empat pukulan 58 OSP ke arah lawannya dan terjadi ledakan. Berdasarkan keterangan unggahan, Operator UEFI 58 OB SPN 1 Korps Angkatan Darat Donetsk memantau dengan cermat jalan setampak dan jalan pedesaan yang digunakan infateri Ukraina untuk memindahkan personil musuh ke posisi tertentu. Di mana tetesan amunisi yang akurat memaksa musuh menderita kerugian baik yang terbunuh maupun yang terluka dan juga melemahkan keadaan moral dan psikologis kelompok militer Ukraina. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!